Nah, ngomong-ngomong kalau pertama kali buka tadi dari tahun 2014 sampai sekarang sudah ada berapa pasien nih? Berapa pasiennya itu seribu mungkin ya. Seribuan? Mungkin ya. Oke, itu khusus di Jabodetabek atau sempat keluar negeri juga atau keluar Jakarta? Pernah di-hire juga, maksudnya hire Nicole untuk pembuatan mata palsu di rumah sakit swasta juga. Di Bandung, beberapa rumah sakit juga pernah on call juga, saya datang gitu. Oh, jadi udah seribuan lebih lah ya? Ya, kurang lebih, kurang lebih ya. Oke. Nah, kalau bisa tahu nih, untuk sekarang ngomongin harga, kalau harga gimana, Mas? Kalau harga satu prisenya itu dia Rp2.700.000. Rp2.700.000 ya? Ya, untuk satu mata pembuatannya tiga hari. Yang tadi saya bilang. Sebulan bisa produksi berapa? Sebulan itu bisa produksi 10 atau 15 orang kan, kurang lebih ya. Ya. Tapi kalau bisa tahu nih, pernah nggak sih buat gitu ya? Terus akhirnya gagal gitu, sempat dipasang ke pasiennya, tapi mungkin karena tidak cocok atau intinya kurang memuaskan gitu. Itu pernah nggak sih? Terus seperti apa? Hal yang seperti itu pernah ya. Semua pernah seperti itu karena gini ya. Untuk kendala yang paling sering adalah matching warna. Nah, warna itu warna mata asli. Jadi, ketika dia kedatangan pertama, warna matanya dia mungkin pada waktu itu tidurnya cukup. Ya. Kedatangan kedua mungkin nonton bola, League of Champions, atau segala macam sehingga datang ke sini matanya agak merah sedikit. Nah, itulah yang saya perlu mematch-in itu minimal satu hari lagi untuk pengembalian atau merubah warnanya. Jadi, sebaiknya pasien itu datang di kondisi mata yang baik itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kondisi yang baik itu... Dari jam 10 sampai jam 4. Oh, itu kondisi mata sudah baik? Kondisi mata lagi baik. Maksudnya baik itu dalam keadaan stabil. Lewat dari jam 5, jam 6, jam 7, yang sudah-sudah saya lakuin. Ketika saya pengukuran lewat dari jam 5, jam setengah tujuh habis maghrib, itu biasanya kurang stabil. Warnanya? Iya. Itu ada yang capek atau segala macam. Yang saya sarankan, kalau mau mengukuran mata itu di bawah jam 4. Maksudnya jam 3, jam 2, jam 1. Pengukuran itu lebih baik di jam segitu. Jadi, dalam kondisi tidak terlalu capek gitu ya? Iya. Tidak terlalu capek dan tidak terlalu... Kalau malam kan sinar mata riksa juga perlu juga. Pengukuran warna. Jadi, sejauh ini kendalanya adalah masalah warna aja atau seperti apa? Iya, seperti warna dan bentuk sih. Warna, warna. Terutama warna. Karena terus terang warna mata asli manusia itu kadang fluktuatif mas. Kadang merah, kadang putih gitu. Tapi kalau anak-anak, dia sederung stabil. Yang kurang stabil itu adalah usia 15 sampai 40 itu lebih baik datang di sebelum jam 4. Kalau memang mau membuat. Oh, jadi berapa tahun sekali nih harus ganti misalnya? Misalnya dari usia remaja atau usia dewasa, apa ada perubahan ukuran mata nantinya atau bagaimana? Kurang lebih 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali ya. Oke. Untuk penggantian. Nanti kan ada pengkontrolan ya. Itu 1 tahun sekali. Di mana perlu dilihat juga rongga matanya apakah lebih sipit atau lebih besar. Atau mata palsunya juling kanan, juling kiri gitu kan. Oke. Nanti akan terlihat pada waktu beberapa tahun berikutnya biasanya seperti itu. Oke. Jadi harus kontrol lah. Seperti 3 tahun sekali. Iya. Nah, jadi Mas Abadi. Jadi kan Anda telah berikrar ya kan. Untuk membantu orang yang tidak punya gula mata gitu. Untuk membantu. Dan akhirnya jadilah usaha seperti ini. Dan tentunya Anda juga banyak menolong orang. Dan akhirnya itu sesuatu yang tidak bisa dibayarkan ibaratnya. Ada kepuasan yang tidak bisa dibayarkan. Bisa diceritain nggak? Seperti apa kepuasan yang Anda terima. Bisa menolong orang yang kembangan seperti itu. Terus terang hampir setiap minggu. Hampir setiap bulan. Itu ada namanya fanpage protesa wijaya, protesa mata saya itu. Lima atau enam orang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Abadi setelah memasangkan mata palsu sehingga saya bisa bekerja. Terima kasih Pak Abadi saya bisa melamar. Karena saya tidak malu ketemu pasangan saya. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin, mungkin ya. Cuma kata-kata. Tapi itu sangat mendalam banget buat saya terutama pembuatnya ya. Ada kepuasan tersendiri sehingga saya masih tetap diusaha ini gitu. Hal-hal seperti itulah yang membuat support. Hal-hal inilah yang membuat Anda tetap bertahan untuk berusaha seperti ini. Betul. Seperti tadi pasien yang sebelumnya dia bekerja di bank mandi. Di bank, salah satu bank swasta. Nah, jadi makasih Pak Abadi sudah membuatkan mata palsu sehingga saya bisa menjadi driver. Karena kan buat, pernah saya ada-ada pasien ingin membuat sim. Terus? Tergendala matanya tidak ada satu. Rupanya dia bingung nih. Bingung akhirnya dia cari info-info ketemu saya. Dia tulis di fanpage itu setelah selesai pemakaian, dia tulis. Pak Abad terima kasih, saya sudah bikin sim. Sehingga saya bisa bekerja di Pertamina. Nah, hal-hal yang kayak gitu membuat saya... Pahalanya banyak nih. Mudah-mudahan Amin, saya masih tetap di sini. Masih tetap di sini untuk membantu mereka-mereka yang ingin membuat mata palsu. Baik. Oke. Mas Abadi, terakhir nih. Apa sih cita-cita atau harapan yang mungkin belum tercapai? Cita-cita saya, ya lebih baik cita-cita besar ya. Minimal jatuh di bintang-bintang. Kalau kata Soekarno. Saya ingin membuat pusat rehabilitasi cacat di Indonesia. Itu cita-cita saya. Termasuk pembuatan kaki palsu dalam satu wadah. Dalam satu tempat. Seperti kuping palsu, ya. Tangan palsu, payudara palsu. Anything yang fals gitu kan. Ingin mendirikan suatu bentuk pusat rehabilitasi cacat di Indonesia. Itu harapan saya kedepannya. Dengan harapan saya bijaya protes hal mata di Bogor ini dan di Jakarta, saya harap bisa minimal membantu teman-teman yang membutuhkan mata palsu daerah Jakarta ataupun Bogor, Jawa Barat. Gitu, Mas. Keren banget, Mas Abadi. Thank you, Mas. Jadi, satu yang saya pelajari di sini, bahwa tidak cukup kita sudah diberkahi, diberkati secara fisik sempurna. Tapi kita juga harus memberkati atau memberkahi banyak orang juga. Terima kasih banyak, Mas Abadi, sudah menginspirasi hari ini. Thank you, Mas. Sehat-sehat selalu. Maju terus. Tetap berkarya. Thank you.